Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah panel listrik teman-teman Jadi ada yang request bagaimana jika terjadi permasalahan di panel listrik dan kita harus mencari masalahnya dimana dan solusinya kayak gimana Jadi disini saya akan kupas tuntas dan saya contohkan bagaimana cara mencarinya ya Karena kadang teknisi itu kebingungan gitu untuk mencari masalah-masalah yang ada di panel listrik Bagi yang belum tahu disini saya akan jelaskan dan contohkan di panel listrik itu motor 3 fasanya tidak bisa di start Jadi si motor 3 fasa ini ketika di start si push buttonnya kok gak bisa start-start gitu kok gak bisa nyala kenapa Nah disini saya akan menjelaskan masalahnya gimana solusinya kayak gimana Oke perhatikan teman-teman jadi yang pertama cek tegangan listriknya teman-teman Pastikan tegangan listrik yang dihubungkan ke panel listrik sesuai dengan persyaratan tegangan motor Bisa jadi kurangnya tegangan listrik Jadi teman-teman bisa cek pakai multimeter atau pakai apometer ya ketika merasa tegangannya tidak ada Jadi untuk persyaratannya untuk yang 3 fasa harus ada 380 volt dan untuk yang 1 fasa standarnya 220 volt Nah ini standarnya yang harus teman-teman cek di panel listrik ini Jadi jika tegangannya di bawah 380 volt contohnya jadi 260 lah yang buat ke motornya Nah itu tidak akan bisa di start teman-teman karena biasanya kekurangan tegangan Jadi pastikan yang pertama yaitu cek tegangan listriknya Pastikan sesuai standar teman-teman Yang kedua yaitu cek relay thermal overload Jadi misalnya si tor ini terpicu motor tidak akan bisa dihidupkan Ini sudah pasti tidak akan bisa hidup teman-teman jika tornya terpicu atau bekerja Lalu teman-teman cek apakah tor terpicu dan reset jika diperlukan Contohnya seperti ini Nah disini kan ada thermal overload teman-teman Disini ada tombol resetnya Jika tombol resetnya keluar atau monyong ke atas lah Teman-teman bisa ditekan untuk resetnya Siapa tau kan ada masalah di sebelumnya teman-teman lupa dengan tornya apakah sudah di reset atau belum Ya maka dari itu teman-teman harus langsung ngereset si thermal overload ini Jika sudah di reset dan motornya sudah bisa di start kembali Ya itu berarti ada masalah di relay thermal overloadnya teman-teman Untuk selanjutnya apa sih Untuk selanjutnya yaitu kelebihan beban Maksud dari kelebihan beban ini apa sih Jadi si motor ini mungkin terlalu terbebani teman-teman Sehingga tidak dapat dihidupkan Cek saja apakah beban yang dihubungkan pada motor tersebut sesuai dengan rating motor Contohnya kelebihan beban itu seperti apa sih Kayak gini teman-teman Jadi jika teman-teman yang bagi pemula biasanya kebanyakan kayak gini Nah disini kan contohnya ada motor Dan disini ada loadnya atau bebannya Jadi si beban ini sangat besar teman-teman Jadi tidak bisa diputar oleh motor ini Nah mungkin ada juga yang pemula yang kayak gini ya Tanpa memperhitungkan beban Dan main pasang saja si motornya Sehingga ketika kita start motornya tidak bisa running nih Mau gimana pun trip lagi, trip lagi kayak gitu Jadi mungkin disini ada kelebihan beban Solusinya kayak gimana? Ya bebannya dikurangin Kalau misalnya bebannya tidak bisa dikurangin Ya motornya digedein gitu Untuk kapasitas motornya teman-teman Untuk selanjutnya yang nomor 4 yaitu Cek rangkaian kontrolnya teman-teman Nah ini rangkaian kontrol ini biasanya paling banyak masalah di panel-panel ya Karena biasanya kesalahan pemasangan Atau ada yang kelupaan ketinggalan kabelnya kayak gitu Jadi teman-teman pastikan rangkaian kontrolnya terpasang dengan baik Contohnya disini kan banyak sekali rangkaian kontrol ya Dari push button yang masuk ke kontaktornya Kan banyak rangkaian kontrolnya tuh Nah pastikan nih terpasang dengan baik sama teman-teman Jika ada satu yang kurang terpasang atau kurang kencang Ya kencangin lah Jadi pastikan rangkaian kontrolnya terpasang dengan sempurna teman-teman Jika sudah terpasang dengan sempurna Silahkan teman-teman uji coba lagi si motor 3-passa ini Kayak gitu teman-teman Untuk nomor 5 apa sih? Untuk nomor 5 yaitu cek fuse-nya Nah ini nih yang sering kita lupa nih Apakah fuse-nya terbakar atau breakernya trip? Jika fuse-nya terbakar atau breaker trip Maka motor tidak akan bisa dihidupkan teman-teman Lalu teman-teman tinggal periksa saja fuse-nya Pius-nya yang kayak gimana sih? Nah yang kayak gini teman-teman Ini adalah fuse yang udah lama ya Yang sering dipasang di panel Jika teman-teman cek Apakah putus nih salah satu fuse-nya Atau ketiganya putus Jika teman-teman cek pake multimeter Pake buzzer dan ternyata bunyi berarti tidak putus Tetapi jika dicek pake multimeter Ternyata tidak berbunyi nih antara atas dan bawah ini Maka dipastikan si fuse ini putus teman-teman Dan teman-teman solusinya ya harus diganti si fuse-nya Jika ketiganya putus ya ganti ketiganya Jika salah satu putus ya ganti salah satu Kayak gitu teman-teman Ini yang nomor lima yaitu cek fuse-nya Untuk yang nomor enam yaitu cek kabelnya teman-teman Cek kabel itu kabel yang mana sih? Kan tadi udah ada ya rangkaian kontrol ya Jadi kabel ini adalah periksa kabel yang terhubung ke motor Dan pastikan tidak ada kabel yang terputus atau konsleting Nah kabel yang mana? Yaitu kabel yang rangkaian dayanya biasanya Rangkaian daya itu yang rangkaian kebeban ya Yaitu yang ke motor tiga pasa ini Yang dimana? Yang RST-nya contohnya disini Tidak terpasang nih Atau lepas Teman-teman cek saja yang masuk ke motornya Apakah sudah sempurna? Jika belum sempurna ya teman-teman tinggal disempurnain lagi Kayak gitu Dan pastikan di kabel-kabel ini Tidak ada yang konsleting Jadi jangan sampai beradu nih Antara R dengan T Jangan sampai berdekatan banget gitu Atau ada kabel serabut sedikit saja yang kenal lah Itu jadi masalah teman-teman Nanti trip MCB-nya Kayak gitu Jadi teman-teman sepurnakan saja Untuk pengkabelan di rangkaian dayanya ya Supaya motornya bisa berjalan dengan baik kembali Untuk selanjutnya Nah ini adalah solusi terakhir ya teman-teman Jika semua kemungkinan penyebab di atas telah diperiksa Dan teman-teman masih juga tidak berhasil nih Kemungkinan besar motornya mengalami kerusakan atau kegagalan Solusinya periksa motor dan ganti jika diperlukan Kayak gitu teman-teman Jadi teman-teman bisa cek motornya ya Apakah si rangkaian dalamnya itu masih bagus atau gulungannya masih bagus Teman-teman bisa cek saja dengan alat yang teman-teman punya ya Atau bisa dibongkar dulu apakah dalamnya sudah terbakar Jika sudah terbakar dan jika sudah dicek dan masih ada masalah di motornya Ya moga mau teman-teman harus ganti si motor tersebut Supaya ya bisa berjalan kembali si motornya ketika kita start pakai panel ini Nah jadi segitu teman-teman ini solusi terakhir ya Jika teman-teman mengalami masalah Ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi di panel listrik Teman-teman pasti agak kebingungan Jika masalah tersebut teman-teman tidak bisa diselesaikan Maka tontonlah video ini dengan step by step yang sudah saya berikan Mudah-mudahan teman-teman bisa menangani masalah ini Dan menjadi teknisi-teknis yang bagus dan berstandar tinggi Kayak gitu Oke terima kasih teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya